line kiri line kanan jadi kita masukkan dulu untuk line kanan di manual ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua kembali lagi bersama papi kembar channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke apa kabar sahabat pagi ini semoga sahabat kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala amin Oke sahabatku pagi ini papi mau kasih tutorial cara pembongkaran konsol box pada handle metik ya kita nanti mau buka konsol box ini untuk penggantian pada penutup penutup pada handle metiknya ya jadi disini ada request-an dari subscriber papi kemudian beliau pesen untuk penutupnya juga ya jadi untuk beli yang asli ini tidak ada harus inden ya enggak tahu ini datangnya kapan kemudian papi tawarkan dan Alhamdulillah dia mau mau coba hasil karya papi ya jadi kita lihat dulu untuk bagian ininya nah untuk bagian ininya udah papi bungkus udah mau siap dikirim ya untuk emasnya disana untuk hasilnya seperti ini ya ya teman-teman ya jadi ini sedikit promosi ini nah ini hasilnya seperti ini jadi nanti kita mau buka kemudian kita mau kasih tahu caranya nanti buka konsol box setelah itu kita pasang untuk bagian penutup handle metiknya ya ini karyanya papi kembar untuk barang aslinya enggak ada teman-teman ya lumayan juga hampir Rp100.000 untuk barangnya jadi ini lebih awet nih ya lebih awet untuk barangnya Oke kita lanjut teman-teman ya kita buka untuk bagian konsol box nya mudah-mudahan ini bermanfaat dan bagus ya Oke teman-teman lanjut ya kita buka konsol box nya Oke teman-teman kita lanjut kita buka konsol box ya yang bagian belakang ini yang ada handle hand remnya atau handbrake nya ya Oke teman-teman kita lanjut kita buka Oke disini kita membutuhkan hanya kunci T10 ya kemudian obeng plus jadi yang pertama kita buka itu dari sini teman-teman ya nah disini ada baut baut 10-2 ya jadi kita buka dulu menggunakan kunci T10 oke kita buka dulu untuk bagian bautnya ya kita buka dulu untuk bagian bautnya nah ini bautnya yang seperti ini ya dibaut 10-2 bot 10-2 sudah terlepas teman-teman ya selanjutnya kita angkat setelah diangkat seperti ini setelah diangkat seperti ini teman-teman masukkan tangan ke sini kemudian kita angkat ke bagian depannya ya nah berhubung disini ini pernah dibuka teman-teman untuk bagian log kiri dan kanannya patah ya jadi kita harus membukanya harus seperti ini ya harus kita angkat seperti ini ya nah kemudian setelah diangkat kita angkat seperti ini untuk bagian belakang sini ada soket teman-teman ya kita lepas dulu untuk bagian soketnya untuk bagian soketnya sudah terlepas ya jadi kita angkat ke depan seperti ini oke untuk bagian soketnya sudah terlepas ya oke teman-teman teman-teman langkah selanjutnya kita buka untuk bagian baut 10 yang disini ya untuk baut 10 yang disini kita buka dulu menggunakan kunci T10 buka untuk bagian baut 10 nya ya teman-teman ya jadi untuk tutorial pembukaan pada handle sweetmatic nya ini ada di sebelumnya jadi tapi nggak langsung di ini ya biar tidak terlalu lama untuk bagian videonya selanjutnya teman-teman setelah baut 10 ini terbuka kemudian kita buka untuk bagian log pada samping sini ya ini lognya sudah tidak ada semua teman-teman ya entah bagaimana dia membukanya kok bisa hilang semua untuk lognya ya jadi nanti lognya pasti kasih tau gambarnya ya jadi langkahnya seperti ini teman-teman ya kita pundurkan untuk bagian handlematic di bagian D kemudian kita angkat angkat terlebih dahulu ini ya seperti itu jadi kita tarik ke belakang jadi untuk mengangkat ini hati-hati teman-teman ya ini bisa patah teman-teman jadi kita pelan-pelan oke untuk pembukaan konsol box nya sangat mudah ya teman-teman ya oke untuk pelepasan konsol box nya sudah terlepas kemudian kita bagaimanakah caranya memasang penutup pada handlematic ini ya jadi untuk saudara kita ini yang dari Sidoarjo Jawa Timur pesan ini teman-teman ke papi kemudian pesan untuk bagian slip nya ya jadi punya dia juga hancur kemudian dia cari disana tidak ketemu suruh online katanya pesan sama papi aja mumpung ada disini ya oke bagaimana cara memasangnya nanti papi untuk videonya lanjut teman-teman kita pasang untuk bagian ini ya oke teman-teman kita lanjut kita pasang untuk bagian penutupnya ya jadi papi kasih tutorial untuk pemasangan penutupnya nanti papi pasang lagi konsol ya karena untuk bagian ini papi mau kirim ke jawa timur oke teman-teman kita coba kita pasang ya untuk bagian penutup handlematic nya oke teman-teman pertama-tama ya ini kan handlematic nya ada PRND kita masukkan ke D oke kemudian kita masukkan ini ya kita masukkan oke kita putar cari selahnya kemudian kita selipkan disini kan ada len ya len kiri len kanan jadi kita masukkan dulu untuk len kanan setelah itu kita masukkan untuk len len kiri setelah itu kita masukkan len kanan dengan cara ngangkat ini dan tekuk bagian sebelah sini nah kemudian kita dorong nah kita dorong sampai masuk di eh parkir setelah itu kita angkat ini ya kita angkat ini kita masukkan untuk bagian bawahnya nah seperti itu ya teman-teman ya jadi kita bisa mainkan nah jadi kita bisa main di di apa namanya di manual ya oke gitu ya nah sudah jadi ya teman-teman ya jadi untuk cara pemasangan ini seperti ini ya jadi buat masku semoga ini bermanfaat nih yang di sana di Jawa Timur oke tapi melepas cara melepas seperti ini kita pasukan ke P kemudian kita dorong ya kita dorong tarik kemudian kita masukkan lagi ke D kita lepas untuk bagian yang ini nah seperti itu oke jadi teman-teman ini request nya dari Pak Sapa ya belum sebutkan namanya terimakasih sudah apa sudah pesen ini ke Papi kemudian Papi mau tutorial kan lagi cara pemasangan konsol booknya oke lanjut pemasangan konsol booknya lanjut kita pasang konsol booknya seperti biasa seperti biasa handle nya berada di posisi D ya jadi disini kita harus hati-hati masukin ininya teman-teman ya nah jadi harus pas jadi yang depan ini kita benggangkan supaya agak masuk ya ke sana nanti kita tekan dia bunyi klak katanya nah seperti itu ya oke sudah kemudian kita pasang untuk baut 10 nya ini kita gerakan biar tidak kena handle ya jadi kena kunci ya setelah itu kita pasang untuk bagian konsol book bagian belakang kita pasang dulu dari depan ya kita masukkan handle nya kemudian belakangnya kita paskan untuk soketnya teman-teman ini ada soket ya jadi harus dipasang dulu untuk bagian soketnya oke ini dilepas biar enak masang soketnya ya oke sudah oke sudah oke kemudian kita pasang untuk bagian baut 10 yang berada di dalam konsol box ini oke kita tutup ya kemudian kita pasang lagi untuk ininya ini bisa di dorong ke atas ya teman-teman ya oke setelah ini kita pasang untuk bagian handle nya biasa kita pasang untuk bagian penutup bawah selipnya sudah diganti ya teman-teman ya kemudian kita pasang handle nya nah nanti papi mau coba tutorial kan untuk pembuatan pada selip ini ya kita menggunakan pulpen biasanya menggunakan pulpen dan kemudian kita menggunakan alat yang lainnya seperti di coba kita mau buat dari bambu bisa atau tidak ya oke teman-teman lanjut ya kita pasang bagian murnya kita pasang bagian murnya oke kita pasang bagian murnya ya kita pasang bagian murnya kita pasang bagian murnya oke teman-teman jadi untuk pemasangan ini kalau tidak tidak bisa jangan dipaksa ya kita coba diputar ya jadi teman-teman terakhir kita pasang ini maaf sebelumnya tadi ada gangguan ada telepon ya jadi kita lanjut jadi untuk pemasangan ini teman-teman kalau tidak bisa masuk kita putar ya coba kita putar kemudian nanti ada ada selah pas nah ada selah pas kemudian kita tekan nah seperti itu ya oke teman-teman seperti ini caranya untuk membukaan konsol box dan cara pemasangan pada penutup handle matic nya ya nah seperti ini teman-teman nah kita pasang bagian ini ya karena takutnya ada sesuatu yang masuk dalam sini oke seperti itu ya caranya semoga bermanfaat buat teman-teman semua disana yang membutuhkan dan buat masnya yang di Sidoarjo Jawa Timur semoga bermanfaat mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya oke mantap cos terima kasih terima kasih